Intro Jelang penyelenggaraan HUD ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara Diputi Bidang Perlindungan, Pencegahan dan Deradikalisasi BNPT menggelar pertemuan dengan Bangdam 6 Mula Warman dan Kapolda Kalimantan Timur pada 6 dan 7 Agustus 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur Pertemuan ini dilakukan untuk menyampaikan upaya pengamanan yang telah dilaksanakan oleh BNPT dalam rangka pencegahan potensi ancaman aksi terorisme yang mungkin terjadi Untuk itu BNPT berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta melakukan operasi pengamanan dan mendirikan posko-posko di wilayah Ibu Kota Nusantara Hal ini disampaikan oleh Diputi Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Maijen TNI Rudi Widodo diselak kunjungannya ke posko pengamanan BNPT di Kalimantan Timur Satu, dalam hal ini, melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator pengamanan wilayah dalam hal ini, Panglima Kodam 6 Mula Warman Tugas yang diberikan yaitu yang pertama mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan potensi ancaman radikal terorisme yang mungkin terjadi Kemudian mengkoordinasikan tugas-tugas tentang penolongan terorisme yang diberikan oleh koordinator pengamanan wilayah di Kalimantan Timur ini dan juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua persiapan untuk menggelar operasi pelibatan pengamanan wilayah tersebut dimulai dengan pengecekan posko kemudian, baik ini posko utama yang ada di pusat IKN-nya sendiri kemudian beberapa posko taktis yang digelar oleh intelijen penjagaan maupun deradikalisasi ataupun subsat gas pembinaan masyarakat Dalam kunjungannya ke IKN, Rudy Widodo juga menemui pejabat otorita IKN untuk berkoordinasi terkait pengamanan wilayah dan situasi terkini persiapan pengamanan penyelenggaraan HUD ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara Sesuai dengan keputusan Menteri Sekretaris Negara No. 11 Tahun 2024 BNPT tergabung dalam Panitia Bidang Pengamanan Penyelenggaraan HUD RI ke-79 Untuk itu, BNPT telah melaksanakan asesmen sistem pengamanan di berbagai fasilitas publik dan obyek vital yang mendukung upacara HUD ke-79 RI tersebut Terima kasih telah menonton! Sekarang kemarin tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih.